Halo, Assalamualaikum Wr. Wb teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya, dijaga oleh Allah, kesehatannya semakin mudah beribadah dan lancar urusan bisnisnya. Nah, teman-teman semuanya, saya mau share pada video kali ini, saya mau share bagaimana cara supaya kita selalu bahagia, selalu dalam situasi yang berkelimpahan, suatu kondisi yang dimana selalu happy. Nah, caranya adalah saya punya sebuah kebiasaan, yaitu yang sudah saya lakukan sekitar ya di tahun 2008-an lah ya, kira-kira 11 tahun, yaitu saya menurutin, Alhamdulillah, menuriskan di sebuah buku yang judulnya Abundance Journal, itu kalian bisa lihat ya buku ini. Abundance Journal, Abundance Journal itu artinya adalah jurnal keberlimpahan atau jurnal bersyukur, saya bilang, seperti itu. Setiap pagi saya menuliskan apa yang saya syukurin. Ini contoh, ini buku, ada tanggalnya di sini, 31 Desember 2019 ya. Ini buku tahun 2019, 31 Desember 2019, mulai dipakai buku ini. Sebetulnya ada buku-buku yang lain juga, ini di sini, agar saya ambilkan. Nah, ini buku-buku yang stok-stok lama ya, ini di sini, stok-stok lama, yang sudah tertulis. Nah, teman-teman semuanya, saya mau share apa yang saya tulis tadi pagi, hari ini, apa yang saya syukuri pagi ini, mudah-mudahan teman-teman terinspirasi untuk menuliskan juga. Ini sederhana sekali sebetulnya, menuliskan saja apa yang kita syukuri pada pagi hari ini. Ini 22 Maret ya, bisa lihat teman-teman 22 Maret. Terima kasih ya Allah atas karuniamu, aku punya kantor, saya punya kantor baru. Ya Allah, saya sangat bahagia, bersyukur, karena melihat kesulau kantor cukup aman. Dalam situasi yang seperti ini. Ya Allah, ya Allah, yang mau membuka riski, terima kasih atas riski yang sangat luar biasa. Engkau karuniakan kepada hamba. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas proyek baru yang baru masuk, dari satu klien ini, saya nggak sebutkan namanya, yang nominalnya cukup fantastis. Nah itu apa yang saya tulis, bersyukur ya, yang terpagi saya tulis. Karena, kadang-kadang, kita itu, dapat nikmat yang cukup banyak, tapi, tidak menyadari bahwa itu sebuah nikmat. Sehingga kita lupa bersyukur, atau kita abai saja, terhadap satu nikmat, yang Allah karuniakan. Sehingga, kita melihat, hal-hal yang, Allah belum berikan gitu, seringkali. Misalnya, kita minta satu hal, ya Allah saya ingin, omset sekian, misalnya, misalnya saya ingin omset 1 miliar. Nah, posisi omset Anda, misalnya hari ini 100 juta. Nah, ketika, omset yang naik jadi 200 juta, sebetulnya itu sudah progress. Tapi, ketika hal-hal kecil tidak dituliskan, ada yang kita lihat adalah, 800 juta yang, belum terkejar. padahal ada 200 juta yang perlu kita syukurin dulu. Ya, gitu teman-teman semuanya. Sehingga, kenapa sih kok, membutuhkan buku ini? Apakah harus tertulis? Kalau saya pribadi, ya, harus ditulis. Kenapa harus ditulis? karena bagi saya, ketika misalnya, posisi bad mood gitu ya, kalau posisi bad mood, nggak enak, kemungkinan besar, mengakses, hal-hal baik, positif, itu akan sulit sekali. Nah, dengan cara menulis, dengan kita memiliki buku ini, kita hanya tinggal membaca, wah, ternyata Allah sudah karunyakan banyak kepada saya, gitu. Nah, hal ini cukup, membantu saya pribadi. Nah, ini yang saya ingin share kepada teman-teman semuanya, satu trik sederhana, satu tips yang sangat mudah, ini hanya perlu konsisten. Ini hanya perlu komitmen untuk mengulangi saja. Padahal juga nggak membutuhkan juga, sebuah effort yang berat, untuk menulis ini. Kapan ditulisnya? Ada yang nanya, Mas Yudhi kapan menulis ini? Saya setiap habis sholat subuh biasanya. Jadi habis sholat subuh, baca zikir pagi di masjid, pulang sampai rumah, 20 menit pertama saya menuliskan buku ini. Apa yang saya syukuri? Dia merenung sambil kita resapi apa yang saya tulis. Memang kalau ada yang nanya, Mas Yudhi, apa nggak jenuh setiap hari menuliskan seperti itu? Benar, kadang-kadang memang kita jenuh. Salah satu cara saya, supaya agar tidak jenuh adalah, memvariasikan tempat saya menuliskan buku ini. Kadang-kadang saya di taman, kadang-kadang saya di luar. Apakah boleh? Dan nanya, Mas Yudhi apakah boleh saya hanya berdiam saja, kemudian mensyukuri? Boleh-boleh saja, tidak ada yang tidak boleh. Toh ini juga nggak ada aturan bakunya. Hanya saya lebih suka, bagi saya lebih pas dituliskan. Alasannya sudah saya sebutkan yang tadi ya. Oke, gitu dulu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak, sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Saya challenge teman-teman semuanya untuk menuliskan apa yang sudah disyukuri pada hari ini. Oke, ambil mulainya kapan? Kalau teman-teman melihat video ini, saya sarankan tidak usah melalui mulai besok. Teman-teman mulai saja sekarang, saat ini. Ambil buku, ambil kertas yang ada di dekatnya, kemudian ambil bulpen, tuliskan. Ya Allah, apa yang saya syukuri? Karena dalam surat Ibrahim, ayat 7, kalau tidak salah, Allah berfirman, barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatnya. Barang siapa aku furtadab nikmatku, niscaya azabku sama pedih. Oke. Dulu dari saya teman-teman semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.